Intro Romongan Anu Mahawa Bandera Deklarasi Damii Serta Kira Pemilu 2024 Ditampa KUKPU Kabupaten Sumedang Itu Bandera Kira Anu Diseren Tampi KUKPU di Kabupaten Majalengka KKPU Kabupaten Sumedang T Mengerupa Sosialisasi Pemilu Minangka Sarana Integrasi Bangsa Etak Kira Bandera Pemilu T Bakal nguriling Kasabandalawak Sangkan target 84% Partisipasi pemilih Di Kabupaten Sumedang Bisa kahontal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Secara simbolis Masrahkan Bandera Kira Panji Pemilu 2024 Bopat KKPU Kabupaten Sumedang Etak Pemasrahan Bandera Kira Pemilu Anu Dilakonan di Alun-Alun Kabupaten Sumedang T di Luuhan Kuda 18 Partai Politik Anu Aup di Naprak Perakan Pemilu 2020 Opat Kepala Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardi Aneceskin Kira Pemilu Dilakonan Sangkan Masyarakat Mika Nyaho Perak-perakan Pemilu Bakal Dipaju Di Napoerebo Tangga Opat 11 Februari 2020 Opat Kukituna Masyarakat Dipihara Peluih Kritis Lebah Maham Turta Neleman Profil Patandang Pemilu Atau Wacaleg Nalika Nyindakan Pilihan Nana Kita berharap Wacirah Pemilu ini Masyarakat Pas semakin Memahami semakin Adanya agen yang besar Pemilu 2024 Yang akan dilaksanakan Pemilu 2024 Kita hanya menurut Masyarakat juga Bisa lebih kritis Dengan cara Memahami Mempelajari Mempropil Masing-masing Masyarakat Kegiatan Gedi Wawaganku Deklarasi Damai Pemilu Turta Ketak Nanda Bebarengan Perjanjian Diantara PJ Bupati Kapolores Dandim Sumedang Bawaslu KPU DPRD Kabupaten Sumedang Serta 18 Pimpinan Partai Politik Anu Awobdina Pemilu 2024 Opat Pembunggaran Kirab Pemilu 2024 Dika Bupaten Sumedang Di Papaisan Kurod Show Ngurilingan Kota Anu diiluan Kusapan Partai Politik Katut Sakumna PPK Kasuk Bawaslu Penjabat Bupati Sumedang Anu Mapag Rombongan Kirab Saya Ganga Rombongan Kirab Pemilu 2024 Sangkan Di Paju Kalawan Aman Damai Tur Sukses Yang Insya Allah Tanggal 14 Oktober Sekarang Kita akan serah Terimakan Ke Kabupaten Garut Dan 8 hari Kedepan Panji Kira Pemilu 2024 Ini Kita akan Kelilingkan Ke Kecamatan Kecamatan Di Kabupaten Sumedang Untuk Memberi Tahu masyarakat Menginformasikan Masyarakat Bahwa Pemilu 2024 Kita akan Laksanakan Secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Dan Adil Dan Sesuai dengan tema Kita pun ingin mendorong Di Kabupaten Sumedang Pemilu 2024 Ini menjadi sarana Integrasi bangsa Di Kabupaten Sumedang Saya rendok Saya igel Saya bobot Saya pihanian Rempuk Jungkung Saya uyunan Yang tadi Saya sampaikan Pada sambutan Dan saya optimis Di Kabupaten Sumedang Akan Damai Kenapa? Karena kita Bawa-bawa di sini Di Pemda Kabupaten Sumedang Di tingkat Kabupaten Kami di-backup oleh Prokopimda Padandim Pak Angka Flores Buruk Kajari Disupport juga oleh DPD Kabupaten Sumedang Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Tentu Ormas Organisasi Keagamaan Semua Bahu-bahu ya Demikian juga Di tingkat kejamatan Sampai ke tingkat desa Dan kita akan Sosialisasikan Semaksimal mungkin KPU Sesuai dengan Pengenangannya Dan kami siap support Bukan hanya Penyelenggaraannya Damai Menjadi sarana Apa namanya Integrasi bangsa Kita pun akan Ikhtiarkan Tingkat participasi Masyarakat Pada hari H Nanti pencoblosan Itu bisa masuk Rencangannya Tak kira bakal Dikokolakan Tapi ke-14 Oktober 2020 Tilo digenep Daerah pemilihan Di Kabupaten Sumedang Serta ditulikan Ke Kabupaten Garut Diki Guntara Bandung TV Patalit Patalit Jeng Kasus Protes Anum modal T-Change Indonesia Lantaran di Pahing Makae Gedong Indonesia Mengugat Keregagiatan Babarengan Jeng Baca Pres Anis Baswedan Penjabat Gubernur Jabar Be Mahmudin Nemberakan Kasang Tukangna Cek Be Mahmudin Luyukan aturan KPU Fasilitas Pamerenta Dipahing Dipake Keregagiatan Kampanye Politik Sewatera Waktu Katompernaken Organisasi Change Indonesia Mepeskeyang Lantaran izin Keregagunakan Gedong Indonesia Mengugat Ujuk-ujuk Dicabut Nalika pihak Nangondang Baca Pres Anis Baswedan Eta halte diungkulan Kawan Tandesku PJ Gubernur Jawa Barat Be Mahmudin Dirinan Membrakan Eta kagiatan Tebisa dilakonan Di Gedong Indonesia Mengugat Gumeh Aya Atribut Anu nyindekin Pangrojong Kana Eta Baca Pres B Nandesken Luyukan Aturan KPU Fasilitas Pameran Tahan Salah Seijina Gedong Indonesia Mengugat Dipahing Digunakan Minangkas Sarana Kampanye Politik B Kedal Janji Bakal Segancang Medal Fasilitas Manawa Anu Dipahing Dipake Kersarana Kampanye Politik Satu tas Pandung Dengan Jengba Waslu Turta Stakeholder Sejena Bapak Anis Sebagai Mentor Gedong Pasar Menteri Juga Paham Bahwa ada Aturan yang harus Degakkan oleh Para ASN ini Dimana mereka Menyatakan Balihu Dengan tulisan Capres Cawapres Dan sudah jelas Bahwa aturan KPU Melarang Adanya Pelaksanaan Yang bersifat Seperti Kampanye Selama Sebelum Kampanye Dan Dengan Demikian Teman-teman ASN ini ASN dari Balu Sata dan Kepadair ini Hanya Menikahkan aturan Dengan menurunkan Baliho Dan Memberikan Konfirmasi Ulang Kepada Pemohon Bahwa Ternyata Ini Tidak Diskusi Ada Politiknya Kemudian Informasi Dari Kepalitas Pemohon Meminta maaf Dan Ada Kesalahan Dan Disampaikan Bahwa Berarti Izin Kami Sabut Dan Disitu Pemohon Mengerti Tetapi Besoknya Polres Bandung Berkoordinasi Dengan Dinas Pemohon Budaya Menyampaikan Bahwa Peserta acara Sudah Menuju Gedung Indonesia Menugat Dan Dinas Berkata Dan Kepadaan Eko Berkata Memberikan Izin Tapi Hanya Di Halaman Sakuna Kegiatan Andu Dilakonan Dina Wangun Padung Dengan Tandi Wawagan Kupang Rojong Ke Bakal Calon Presiden Kepala Daerah Atau Legislatif Kakara Bisa Menggunakan Fasilitas Milik Pamarentah Budi Hartati Bandung TV